Halo gamers, balik lagi bersama gue Dwi Firdaus di Great Games di GG Top 5 kali ini seperti biasa ya kan GG Top 5 akan menyediakan 5 informasi seputar dunia game yang lagi happening bahasnya ya kan Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya jangan lupa subscribe ya Subscribe supaya kamu gak ketinggalan berita-berita game terbaru dan informasi seputar dunia esports Jadi tunggu apa lagi, subscribe dan kita langsung masuk ke daftarnya Dark Souls Game RPG besutan Hidetaka Miyazaki ini bukan sekedar game biasa Di sini kamu harus beradaptasi dan mencari jalan setiap kali kamu mati Kalau di game lain, kematian itu adalah kegagalan Tapi di Dark Souls, mati adalah cara kamu belajar dan menjadi lebih baik Karena di game ini, kematian adalah bagian dari petualangan Jadi gak masalah buat kamu sering mati Ninja Gaiden 2 Tantangan memang sudah jadi DNA dari seri Ninja Gaiden Tapi di game kedua ini tuh udah kayak puncaknya banget Karena musuh-musuh ini bahkan menyerang kita dengan sangat ganas pada tingkatan yang normal Apalagi kalau udah masuk ke tingkatan Master Ninja Yang namanya musuh itu, mereka nyerang udah gak ada berhentinya dan brutal banget Bahkan di level selanjutnya, musuh itu punya meriam dan senjata lain Membuat kita tuh gak mungkin untuk bertahan hidup apalagi menyerang musuh Ini susah banget sih God Hand Ada 4 tingkatan level di game ini Mulai dari level 1 sampai level die yang paling tinggi Kalau kamu terus kena pukulan dari musuh, level akan tetap rendah Tapi ketika kamu udah makin menguasai game dan makin jago Game ini akan seketika meningkatkan serangan musuh Dimana musuh akan menyerang, damage yang dihasilkan musuh Dan juga sekalian meningkatkan hadiah ketika sudah mengalahkannya Intinya semakin jago kamu main game ini, semakin susah juga musuh yang akan kamu lawan Trial Fusion Waktu pertama kali main, pasti kamu akan melihat game ini seperti game balapan biasa Tapi nantinya ketika kamu main lebih lama dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada Kamu akan melihat identitas asli dari game ini Yaitu game physics puzzler Hal ini dikarenakan kamu harus berpikir bagaimana caranya bisa melewati tembok yang vertikal Berapa derajat yang dibutuhkan untuk bisa mendarat di jalanan terbalik Dan masih banyak tantangan lain yang harus kamu pecahkan untuk menyelesaikan setiap tantangannya Nah cara menjawab semua pertanyaan tadi adalah dengan main secara berulang-ulang Sampai berhasil Get Mario Game ini beda banget sama game yang tadi Great Games sudah sebutin Karena ini game gratis dan bisa kamu main langsung di browser kamu Kamu hanya tinggal perlu masuk ke website catmario, catmario.com Dan kamu langsung bisa maininnya Untuk pertama kali main, pasti kamu mikir ini, ah ini cuma duplikasi Mario aja Tapi aslinya, ini game itu lebih susah dari Mario Karena banyak jebakan-jebakan yang ditanemin sama developer ini Yang di luar nalar kita banget deh Pokoknya kamu harus coba, kalau kamu suka tantangan, kamu perlu coba catmario ini Ya itu dia GG Top 5 minggu ini Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Kalau kamu nggak mau ketinggalan GG Top 5 berikutnya Like video ini kalau suka Dislike kalau kamu nggak suka, tapi semoga suka Share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di GG Top 5 berikutnya Stay Gaming